Tiga wanita muda yang diduga menjadi korban perdagangan manusia, trafficking, menderita depresi berat. Rati wanita berusia 18 tahun dan Angel berusia 20 tahun, serta Uti 27 tahun ketiganya sering mengamuk dan berteriak-teriak saat ditampung di rumah Singa Shelter Dinas Sosial Pemko Batam Sekupang sejak Jumat 7 Februari lalu. Martuala Tambunan, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tunas Sosial dan Pemakaman Dinas Sosial Pemko Batam menduga ketiga wanita ini merupakan korban perdagangan manusia yang dibuang ke Batam. Apalagi ketika wanita muda yang tampak masih muda saat fisiknya ini tidak mempunyai identitas diri. Rati misalnya sempat memberikan nomor telepon pamannya, saat dihubungi pamannya berjanji akan menyampaikan kabar ini kepada orang tuanya di Wonosobo, Jawa Tengah. Rati diantar ke Dinas Sos Batam dengan mobil travel dari Bandar Internasional Hang Nadiem pada Senin 2 Februari lalu. Sementara wanita yang mengaku bernama Angel sebelumnya sempat bekerja di Batam, namun karena mengalami depresi berat akhirnya diantarkan 5 hari yang lalu ke Dinas Sos. Itu dikarenakan dia selalu berteriak-teriak di rumah kontrakannya. Angel mengaku berasal dari Binjai, Sumatera Utara dan tiba di Batam karena dibawa oleh seorang lelaki dari Pekanbaru yang mengiming-iminginya sebuah pekerjaan yang ringan dengan gaji besar. Tanpa diketahui ternyata dijual seharga 2 juta rupiah dan dipekerjakan di sebuah lokalisasi disintai Tanjung Uncang. Kerja apa? Kerja ini. Apa itu? Mana? E. Kerja apa? Kerja apa? Oh gitu. Oh, beri man, beri man. Berisi rumah? Kerja apa kemarin? Itu. Oh, dibawa orang ya? Iya. Tapi dijual nggak? Ditepongi, kan? Ditepongi ya? Oh, orang apa? Bang yang mantan. Oh, gitu. Dia kalau ngomongin yang bawa kemarin. Tidak ada satu, kerasi dua. Dia yang bawa kemarin. Dia nggak akan. Kalau kemarin, Sumatera, aku nggak terkata. Aku susuk pojian nggak? Sampai di Batam tinggal di mana? Di Batam. Iya, lagi-lagi. Iya, ini aja lah, Bapak. Iya, ini aja lah, Bapak. Kenapa nggak cari kawan? Kan banyak orang Binjai disini. Tapi nanti lah. Mau buangnya, Bapak. Saya ngapain yang luarnya. Itu ada tiga orang. Itu semuanya diantar oleh masyarakat, ke dina sosial, karena orang itu ditemukan terlantar di, ada yang dari bandara, ada yang memang yang satu itu, ada sempat kerja di, pengakuan dia, dia bekerja di kampus raya, di salah satu PT. Jadi dia mungkin ada problem yang dihadapi, akhirnya dia menjadi stres, dan mengganggu ketentraman di tempat sekitarnya, akhirnya RT dari tempat dia tinggal mengantar dia ke dina sosial. Itu ada tiga orang. Itu semuanya diantar oleh masyarakat, dina sosial, karena orang itu ditemukan terlantar di, ada yang dari bandara, ada yang memang yang satu itu, ada sempat kerja di, pengakuan dia, dia bekerja di kampus raya, di salah satu PT. Jadi dia, mungkin ada problem yang dihadapi, akhirnya dia menjadi stres, dan mengganggu ketentraman di tempat sekitarnya, akhirnya RT dari tempat dia tinggal, mengantar dia ke dina sosial. Ketiga wanita ini terpaksa dimasukkan ke dalam kurungan, sebab petugas kewalahan menangani tingkah aneh mereka. Ketiga wanita ini sering berlaku kasar, suka berteriak, dan berbicara yang aneh-aneh. Sedangkan satu wanita yang bernama Uti, masih dibiarkan sesekali di luar, namun tetap diawasi dengan ketat. Uti yang mengaku berasal dari pasir pangarayan Riau, diantar ke dina sosial oleh warga Tembesi Senter Batu Aji, seminggu yang lalu. Andri Sofian dari Batam mengabarkan.